Dilakukan penyemprotan hama, sekaligus pemberian pupuk berupa fotosintetic bakteri. Ini apokat berusia sekitar 9 bulan. Ini pohon durian, namun karena kebunnya masih bercampur dengan tanaman pisang dan tanaman lainnya. Kira-kira masih akan lama tentunya untuk dapat melihat hasilnya. Perlu satu ton ini ada yang masih kecil, pertumbuhannya kurang bagus karena terlalu banyak air. Kebetulan daerah kebun kami ini petani atau pekebunnya adalah peternak sapi. Jadi rata-rata di setiap kebun dilakukan tumpang sari dengan tanaman rumput untuk pasokan pakan sapi mereka. Termasuk kebun saya, makanya ada bekas-bekas pokok-pokok rumput, rumput gajah ya teman-teman. Ini baru saja dipanen, ini ada apokat yang juga kurang bagus pertumbuhannya karena kurang sinar. Kalau yang ada yang sudah seperti ini, sebesar ini. Ini sudah bagus, lumayanlah pohon ini ditanam setengah tahun yang lalu. Ada yang sudah besar karena ditanam duluan dan kemudian baru diberikan tanaman-tanaman yang baru karena mati. Kemudian diganti dengan yang baru ini, seperti ini. Ini adalah apokat yang pertama kali ditanam. Ternyata pertumbuhannya kurang bagus. Kemudian tidak diambil, dibiarkan saja. Di sebelahnya diberi tanaman petai. Ternyata apokatnya mau tumbuh dan petainya tumbuh dengan bagus. Jadi kita biarkan, nanti jika sudah besar, baru akan dipindah. Seperti ini, ini juga kurang bagus pertumbuhannya karena sinarnya kurang. Bisa dilihat sendiri. Ini ada tanaman pisang. Kemudian ada keladi. Kemudian di sini ada tanaman petai. Tapi petainya ini milik kebun sebelah. Berlanjut. Ini tanaman apokat. Sama ini. Menanamnya hampir bersamaan meskipun selisih sekitar satu bulanan lah. Ini ada yang ketika mendapatkan sinar yang cukup. Pohon apokat akan rindang, subur, bagus. Karena tanaman apokat adalah tanaman yang memerlukan sinar matahari 80% kayaknya. Ini juga ada yang kecil. Karena lagi-lagi kalau yang di sebelah kebunan tetangga ini kekurangan sinar. Ini durian musangking. Lagi tiga. Cuma yaitu dulu di tempat ini sinarnya terlalu banyak. Jadi pertumbuhannya kurang bagus. Ketika sinarnya sudah dapat sinar dengan baik, maka akan seperti ini. Ini kebetulan bapaknya lagi nyemprotin itu. Ini untuk perawatan. Biasanya kami lakukan penyemprotan dua minggu ataupun tiga minggu. Paling lama satu bulan. Nah ini ada pisang. Di daerah kami terkenalnya pisang ambon. Kalau orang-orang menyebutnya pisang pawi kalau di sini. Ada juga pisang marlin. Aduh. Tidak, tidak akan dicari. Pisang marlin. Oh. Pawis memang mateng. Mari kita lanjutkan. Ini ada lagi tanaman durian. Cuma kurang kurang rumpun. Kurang rumpun. Karena kekurangan sinar. Ini salah satu apokat kesenangan dari suami ini. Karena pohonnya bagus. Ini sama-sama bareng-bareng sembilan bulan. Tapi ini sudah meskipun belum besar batangnya. Tapi ini sudah mulai melebar. Nah ini durian kami. Untuk pengendalian hama kita selalu sempatkan untuk pemeliharaan. Pemeliharaan insektisida. Namun di sini tidak pakai herbicida. Karena rumputnya diambil. Kita hanya ke kebun seminggu sekali. Karena aktivitas kami. Di kebun kami. Ini ada yang tanahnya lumayan tinggi. Ini juga karena kekurangan sinar. Jadi pertumbuhannya juga masih kerdil. Nah ini kalau ini saking rimbunya sampai gak kuat. Gak bisa naik. Karena daunnya terlalu banyak. Pak boleh kek nganu ya Pak Cagak ya Pak ya. Ini tanah kami ada jalan. Jalan setampak untuk pertanian yang biasanya dipergunakan para petani untuk merumbut. salah satu pohon kami. Ini durian lagi. Ini sudah rimbun. Ini sudah rimbun. Sudah bagus. Tapi ya sayangnya itu. Di satu meter di dekatnya ada pohon petai. Nah ini saya harus naik. Karena kontur tanahnya memang ada yang naik. Ada yang di bawah. Ada yang di atas. Ada tiga terap. Akhirnya. Nah. Kalau daerah-daerah sini kebanyakan ditanami petai. Itu tadi ada satu petai. Ini petai yang kedua. Ini yang disemprot itu petai yang ketiga. ada untuk di lahan yang naik satu terap ini. Itu juga apokat. Tapi lagi-lagi karena dulu di sini itu rimbun sekali. Oke. Jadi ya kurang bagus. Ini apokat yang baru sebulan dua bulan lagi tanam. karena teman-temannya mati. Kemudian disusulin dengan pohon yang baru. Ini dulunya ini dulian. Kaki tiga. Tapi karena mati atasnya akhirnya jadilah seperti ini. ini juga. Dua. Ini apokat saya mati satu. daerah sini yang maksudnya yang bagian ini itu dulu sempat dibuat untuk aliran limbah petanakan yang mengakibatkan tanah disini menjadi panas dan beberapa lama ditanamin selalu mati kita masih cari kapan kira-kira bisa bagus ditanam ini ada satu petai yang lumayan bagus ini naik di trap yang terakhir trap ketiga ekstra hati-hati ini ini daerah-daerah yang sini kita full dengan tanaman udang tua ada satu pisang panjung yang belum terlalu tua kita masih menunggu berapa saat untuk bisa panen nanti ini trap terakhir apokatnya sudah mulai lumayan bagus ini lupa kalau enggak diperuneng itu seperti ini meruneng diri sendiri pohon apokatnya ini kemarin baru saja diberi pupuk NPK ini 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 satu dulunya lemon sekarang ini belum tahu karena belum berbuah satu lagi perawatan ini pisang kafendis lumayan ini penyemprotan di lahan yang terakhir terakhir ini ada satu pohon lengkeng dan yang terakhir adalah alpukat dan videonya untuk kali ini kita lanjut akan di kebun yang berikutnya karena tangginya masih separuh terima kasih Assalamualaikum